Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan yang baik ini Dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi Kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan Yang sungguh luar biasa Yang bisa dibaca ketika selesai sholat Adapun judulnya adalah Baca sebelas kali Doa ampuh ini usai duha Ditolong saat ada bahaya Hidup berjaya Dan dikabulkan segala hajatnya Mengapa demikian? Karena orang yang membaca doa ini Doa yang ingin kami sampaikan ini Ketika selesai sholat duha Maka doa ini akan menjadi wasilah Atau perantara terkabulnya doa-doa kita Disampaikan Barang siapa yang mengamalkan bacaan ini Sebelas kali Pagi dan petang Pagi bisa selesai sholat subuh Bisa selesai sholat duha Petang bisa setelah maghrib Atau setelah sholat isaq Maka Allah akan memberikan pertolongan Dari segala bahaya apapun Ini penting karena Semua orang menginginkan keselamatan Dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari bahaya apapun Allah akan memberikannya kemenangan Dari semua musuhnya Jika seseorang mempunyai orang Yang suka memusuhi anda Maka anda sangat tepat untuk mengamalkan ini Karena insya Allah Allah akan memberikan kemenangan Bagi orang yang mengamalkan doa ini Daripada musuh-musuhnya Dan juga Allah akan mengabulkan segala hajatnya Segala hajat yang anda inginkan Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lantas bacaan ini seperti apa dan dari mana Bacaan ini adalah merupakan firman Allah Di dalam Al-Quran Ayat Surat ya Surat Ulufir Ayat 44 Ada pun bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Wa ufawwidu amri ilallah Inna allaha bashirun bil'ibad Kami orang laki Bismillahirrahmanirrahim Wa ufawwidu amri ilallah Inna allaha bashirun bil'ibad Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa ufawwidu amri ilallah Inna allaha bashirun bil'ibad Al-Quran surat Ulufir ayat 44 Ada pun artinya Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah Sungguh Allah Maha melihat Akan hamba-hambanya Jadi Ini adalah bentuk Kepasrahan Seseorang hamba kepada Allah Jika kita berserah diri Menyerahkan urusan-urusan kita Baik urusan Masalah keluarga Urusan rezeki Urusan pekerjaan Urusan anak Semuanya serahkan kepada Allah Sekuat apapun Sepandai apapun manusia Tentu Ada keterbatasannya Dan semua yang lebih dari kita Hamba Allah Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maka jangan lupa Dan ini insya Allah Bagi orang-orang yang beriman Islam dan beriman Akan selalu menyerahkan Semua urusan kita Kepada Allah Tentu Kita tidak boleh sembarangan Karena kita juga harus Mempunyai kompetensi Mempunyai kemampuan Untuk mengelola Apapun yang akan kita kerjakan Karena sesuatu pekerjaan Tanpa kompetensi yang baik Tanpa kemampuan yang baik Maka hasilnya pun juga Tidak akan baik Maka kuasai Apa yang menjadi bidang pekerjaan Anda Semampu Anda Dan berusaha Semaksimal mungkin Insya Allah Jika dilandasi Dan diakhiri dengan doa Yang sungguh luar biasa ini Menjadi kebiasaan Anda Maka insya Allah Allah akan mengabulkan Semua hajat-hajat Anda Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Barangkali ada kesalahan Atau kekilapan Kami Mohon maaf Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Bilahi taufiq walidayah wal inayah wal barokah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton